Halo warganet, mantan kekasih Kaisang Pangarup, Felicia Tissue, menegaskan akan pentingnya etika saat mengakhiri hubungan dengan seseorang. Baginya kandasnya hubungan dengan putra bungsu, Presiden Joko Widodo itu, bukan soal jodoh atau tidak berjodoh, tetapi lebih pada etika. Apalagi dia seorang wanita yang butuh kejelasan, seperti disampaikan Felicia lewat kanal Youtubenya, Felicia Tissue. Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh, ini masalah etika dalam menyelesaikan masalah, kata Felicia. Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita, tapi pada saat itu saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri, ucapnya. Keinginan Felicia sebenarnya sederhana, sebagai seorang wanita biasa yang kini ada di bawah pengawasan masyarakat, dia ingin hidup baik tanpa pandangan negatif, hujatan yang merendahkan dirinya, seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Dan dengan tidak adanya etika baik dari Bapak Joko Widodo dan keluarga, kata Felicia, sambil kemudian menarik nafas. Telah memberikan peluang untuk orang-orang di sosial media untuk menggoreng, menghujat saya dan keluarga, seperti ibu dan nenek saya. Sambungnya Felicia mendapat hujatan bernada sara dan bahkan ada juga yang sampai merendahkannya sebagai seorang wanita. Sampai saya pun secara langsung dihujat secara ras, agama, suku, kewarga negaraan dan juga dengan menggunakan kata-kata kotor yang merendahkan harga diri saya sebagai wanita. Bisa dibayangkan, dampak beratnya untuk saya dan keluarga, ucap Felicia. Saya rasa Bapak Joko Widodo yang juga mempunyai anak perempuan dan juga cucu-cucu perempuan, bisa merasakan sebagai orang tua apabila ini terjadi pada pihak beliau. Tegasnya, mendapati kekasihnya saat itu yang juga putra bungsu, Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pengarap, mendadak menghilang Felicia Tissue sampai mengirimkan surat bertulis tangan kepada Jokowi. Kaisang yang tiba-tiba memutuskan komunikasi dengan Felicia, dua minggu setelah mengucap keinginan untuk membawa hubungan ke jenjang pernikahan, membuat Felicia bingung. Berbagai cara dilakukan Felicia untuk menghubungi Kaisang juga keluarganya. Saya menegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi, dengan mencoba untuk menghubungi beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Jokowi, ucap Felicia. Sayangnya, tidak ada satu keluarga pun yang merespon saat itu. Termasuk Budi Kaisang yang awalnya masih merespon, juga tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Merasa buntu, Felicia akhirnya mengirimkan surat tulisan tangan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Namun, dengan demikian, saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirim langsung dari Singapura ke Indonesia dengan tujuan kepada Bapak Jokowi Dodo, kata Felicia. Diceritakan Felicia, surat itu berisi tentang permintaannya untuk bisa menyelesaikan masalah Kaisang secara kekeluargaan. Isi surat tersebut meminta untuk hal ini diselesaikan secara kekeluargaan, ucap Felicia. Karena dampaknya akan sangat berat bagi saya apabila tidak ada kejelasan dan penyelesaian dari pihak beliau. Lanjut wanita yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan Kaisang selama 5 tahun itu. Terima kasih telah menonton!